Intro Bagian hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang menggelar kegiatan acara Pembinaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau JDIH di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 bertempat di Aula Tampo Masjid dan Sumedang. Kegiatan pembinaan tersebut diberikan kepada perangkat daerah, kecamatan, desa atau kelurahan dan badan usaha milik daerah atau BUMD dengan menghadirkan para narasumber dari Kemen Kumham dan Kejari Sumedang. Kabupaten Hukum Setda Sumedang Hajah Lilis Komala mengatakan diselenggarakannya kegiatan ini dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada perangkat daerah masyarakat terhadap kebutuhan-kebutuhan atas informasi hukum yang diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum melalui pelaksanaan dokumentasi dan informasi hukum. Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Kabupaten Sumedang di tahun 2020 sudah mendapatkan peringkat ke-7, kemudian tahun 2021 peringkat ke-4, dan di tahun 2022 peringkat ke-9. Pihaknya berharap dukungan dari semua pihak agar pengelolaan jaringan dokumentasi informasi hukum ke depan menjadi perhatian semuanya. Ada pun yang menjadi maksud dan tujuan dari selenggarakannya pembinaan pengelolaan jaringan dokumentasi hukum diantaranya yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan bahwasan pengelolaan jaringan dokumentasi hukum perangkat daerah BUMD dan pemerintahan desa tentang pengelolaan jaringan dokumentasi hukum di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Dan berduanya meningkatkan hubungan dari semua pihak terhadap adanya sarana-prasarana jaringan masing-masing anggota dan ketiganya berat-tari perlaksananya pengelolaan jaringan dokumentasi dan pandan masing-masing anggota jaringan. Mungkin perlu diinformasikan di kesempatan hari ini bahwa pengelolaan jaringan dokumentasi hukum di Kabupaten Sumedang itu di tahun 2020 sudah mendapatkan peringkat ke-7. Kemudian tahun 2021 kita mendapatkan peringkat ke-4 dan terakhir mungkin di tahun 2022 kita kembali di peringkat ke-9 sehingga di kesempatan kali ini mohon hubungan dan semua pihak mudah-mudahan pengelolaan jaringan dokumentasi hukum ke depan menjadi sebuah syarat akan menjadi bahan kehatian dari kita semua. Sementara itu Asda Pemkesra pada Syedda Sumedang Asep Uus Ruspandi mengatakan Sumedang sudah mempunyai payung hukum yaitu peraturan bupati tentang pengelolaan jaringan dan dokumentasi informasi hukum. Banyak hal yang sudah disampaikan bagian hukum salah satunya beberapa prestasi mulai dari tahun 2019, 2020, bahkan 2021 ranking 4 secara nasional. Pihaknya atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih tanpa dukungan dari para OPD, kecamatan pemerintah desa tidak akan bisa menghasilkan upaya yang dilakukan. Diharapkan apa yang telah diupayakan menjadi motivasi untuk peningkatan ke depannya. Hari ini lingkup bagian hukum telah melakukan pembinaan pengelolaan jaringan dokumentasi. Tujuan daripada kegiatan ini untuk mengoptimalkan dokumen. Karena selama ini banyak sekali dokumen-dokumen yang belum terupdate gitu ya. Sehingga melalui kegiatan yang dihadiri semua perwakilan dari OPD, Kecamatan, kemudian desa dan BUMD secara virtual bisa menghancikan informasi hukum terutama atas peraturan-peraturan yang berlaku di OPD Semudang. Dan semakin meningkatkan kapasitas pemahaman para pelaku yang bertanggung jawab atas informasi di masing-masing OPD.